Assalamualaikum Karena biasanya kalau ikan itu kan berbusa Atau berbuih tuh Bisa di stereofoam Bisa di tapang Bisa di plastik ya Dan itu banyak banget dipakai sama Breeder-breeder ya Breeder-breeder banyak yang pakai Stereofoam, plastik Sama ke tapang Nah jadi disini mau dibahas sedikit Tentang bagusan mananya Pokoknya penjelasannya ada di video ini ya Teman-teman ya Jadi pantangin terus Mudah-mudahan bermanfaat Terus buat teman-teman Jangan lupa komen Kayak salah satu ini nih Orang waktu itu Komen di kolom komen gue Ngasih pertanyaan seperti ini Bagusan mana Stereofoam, plastik Atau daun ketapang buat ngebreeder Oke Pantangin terus Oke teman-teman semua Nah ini gue udah ada ketapang Ya daun ketapang Plastik Terus Stereofoam Ya Jadi pertanyaannya itu Kemarin Bagusan mana Stereofoam, plastik Atau daun ketapang Penjelasannya Penjelasannya adalah Kalau menurut gue Bagusan mana Atau lebih baik yang mana Itu sebenarnya sama aja Karena ini adalah wadah ya Jatuhnya wadah buat si cupang Taruh buih-buihnya Atau busa-busanya ya Buat selama dia Dipijahin ya teman-teman Atau di breed Dan balik lagi ke Kita teman-teman ya Balik lagi ke kita teman-teman Biasanya tiap breeder itu Punya caranya sendiri-sendiri Kalau gue pribadi Gue jarang Pernah coba pakai plastik Pernah coba pakai Stereofoam Tapi gue lebih cocok pakai Apa namanya Daun ketapang Dan disaat gue pakai daun ketapang Gue ngebreed Persentase keberhasilannya itu Tinggi teman-teman Ya Jadi semua itu balik lagi Ke breedernya Ada yang cocok pakai Stereofoam Ada yang cocok pakai plastik Ada yang cocok pakai Daun ketapang Nah gue pribadi Yang tadi gue bilang Gue lebih cocok pakai Daun ketapang Kenapa gue lebih cocok pakai Daun ketapang Karena di tempat gue Airnya PH nya tinggi teman-teman Di tempat gue PH nya itu 8 koma Jadi gue mewajibkan Harus pakai daun ketapang Teman-teman Ya Jadi Gue lebih cocok Pakai daun ketapang Nah Kalau pakai stereofoam Pernah coba Pakai plastik Pernah coba Tapi lebih besar Lebih besar Persentase keberhasilannya Kalau gue di Pakai Saat Pakai daun ketapang Teman-teman Karena itu dia Gue bilang tadi PH nya Gue terlalu tinggi Teman-teman Di 8 koma Jadi kalaupun gue Pakai plastik Pakai stereofon Gue harus pakai Daun ketapang juga Teman-teman Ya Untuk menurunkan PH nya Teman-teman Jadi sekalian aja Daripada gue pakai Stereofoam Pakai plastik Langsung sekalian gue pakai Daun ketapang Sebagai wadah Buat buihnya Terus juga sebagai Buat Untuk menurunkan PH nya Teman-teman Biar di Breed nya PH nya sesuai Nah jadi Kalau untuk Bagusan mana Stereofoam Plastik Atau Daun ketapang Semua balik lagi ke Breedernya Teman-teman Kondisi airnya Seperti apa Terus Keterbiasaan Dia ngebreed Pakai apa Gitu teman-teman Jadi kalau menurut gue Bagusan mananya Balik lagi ke Breedernya Masing-masing Tapi kalau gue Tadi gue bilang Karena PH gue tinggi Gue selalu pakai Daun ketapang Sebagai wadahnya Teman-teman Tapi plastik Tidak salah Stereofoam Tidak salah Jadi misalkan PH teman-teman Di rumah itu Wah bang PH gue 6,6 Atau 6,5 Atau 6,7 Oh udah Gas Tidak apa-apa Kalau mau pakai Stereofoam Atau pakai Plastik Tidak masalah Karena Yang bagusnya itu PH nya memang Di 6,2 Sampai 7,2 Jadi kalau Range nya diantara itu Pakai ini gas terus Karena banyak sekali Breeder Breeder Yang pakai Stereofoam Sama plastik Jadi kalau Teman-teman PH nya Bagus Udah langsung Gas pakai plastik Sama stereofoam Tidak apa-apa Kalau gue Karena PH gue tinggi Gue mewajibkan Gue ngebreed Harus pakai Daun ketapang Jadi selain untuk Menurunkan PH nya Bisa dijadikan juga Sebagai wadah Buat si Mel nya Naruh buih Atau menyandarkan Buih nya Sebagai sarang Yang akan diletakkan Nanti Telur-telur yang Dipungut dari bawah Ditaruh ke sini Teman-teman Jadi seperti itu Teman-teman Jadi menurut gue Semuanya bagus Stereofoam bagus Plastik bagus Daun ketapang bagus Jadi balik lagi Ke Teman-teman lagi Dari Kualitas airnya Sendiri teman-teman Kalau kualitas airnya Udah bagus Udah oke PH nya oke Gas Pakai apapun Juga jadi Jadi semua Balik lagi Ke Breedernya Biasanya Pakai apa Pakai stereofoam Atau pakai plastik Atau pakai PH Pakai ketapang Dan untuk Kalau airnya Sudah bagus Bebas Dan kalau misalkan Kayak tempat gue Airnya 8, Ya 8, PH nya Nah gue saranin sih Pakai ketapang aja Biar sekalian Biar sekalian Menurunkan PH nya Sekaligus Buat wadah Si melnya Menyandarkan Buihnya ya teman-teman Nah jadi itu sih Sedikit penjelasan gue Mengenai bagusan mana Stereofoam Plastik Sama daun ketapang Baik lagi ke Breedernya Biasanya pakai apa Sama harus lihat Kondisi airnya Teman-teman ya Nah jadi itu Sedikit penjelasan gue Mengenai stereofoam Plastik Dan daun ketapang Jadi teman-teman Boleh coba Ya Mudah-mudahan ya Video ini ada manfaatnya Buat teman-teman ya Kalau emang menurut teman-teman Ada yang Janggal Atau ada yang salah Atau ada apapun itu Boleh koreksi di kolom komen Teman-teman ya Tapi ini sih Apa yang gue jalanin Apa yang gue alamin Apa yang gue pernah Gue praktekin Di tempat gue Semua balik lagi ke Airnya Bagaimana kondisi air Dan bagaimana Kebiasaan Si Breeder Pakainya stereofoam Plastik Atau Daun ketapang Nah itu dia teman-teman Penjelasan gue ya Oke Nah jadi gitu ya Teman-teman ya Menjawab Pertanyaan dari Seseorang Yang waktu itu komen Di kolom komen Mengenai bagusan mana Stereofoam Plastik Sama daun ketapang Inilah penjelasan gue Ini yang gue tau Dan ini apa yang gue praktekin Di tempat gue Teman-teman Jadi Apa yang gue jelasin itu Apa yang gue tau Apa yang gue pahamin Apa yang gue praktekin Gak mungkin gue jelasin Atau gue kasih tau Atau gue bikin video Yang gue gak tau Ya teman-teman ya Karena kita disini Tujuannya Di konten ini Kita saling berbagi Kita saling sharing Jadi disaat gue salah Dalam pembuatan video Teman-teman boleh membenarkan Di kolom komen Ya Jadi gitu aja Jadi gitu aja lah Penjelasan gue Mengenai Bagusan mana Antara Stereofoam Plastik Dan daun ketapang Ya teman-teman ya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Buat gue juga bisa Menjadi apa ya Manfaat juga lah Yang pastinya ya Karena disini tujuannya Untuk sharing Yang gue bilang tadi Dan buat teman-teman Yang pengen gue bikinin Video apa Boleh komen Di kolom komen Insya Allah Kalau gue tau Dan gue paham Bakal gue bikinin Videonya ya Teman-teman ya Jadi gitu aja Video kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Karena ingat Tujuannya kita hanya berbagi ya Kita hanya sharing Melalui konten ini Melalui video ini Jadi kalau disaat gue salah Tolong dibenerin Tolong dibenerin Oke Ingat ya Yang positif Semua dari video ini Boleh diambil Yang negatifnya Dibuang jauh-jauh Oke Tetap semangat Di dunia ikan cupang Salam cupang Indonesia Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati